Alankah indahnya hidup ini, andai dapat ku tetap wajahmu Dan pasti mengalir air mataku, karena pancaran ketenanganmu Alankah indahnya hidup ini, andai dapat ku kejut tanganmu Moga mengalir keberkatan dalam diriku, untuk mengikut jejak langkahmu Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Tak pernah ku tetap wajahmu Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Kamirindu padamu Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang dimuliakan Allah Pertama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya Kita bisa berkumpul bersama di majlis yang insya Allah penuh barokai Salawat serta salam Semoga senantiasa kita hadirkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang telah menerangi dunia ini dengan ilmu Yang telah memberikan suri tauladan bagi umatnya Dan semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau Fit dunia hatta al-akhirah Amin, amin ya'bal alaikum Hadirin rahimahumullah alaikum Dalam kehidupan ini Kita sebagai manusia Tentu mempunyai idola Betul Kalau anak-anak Biasanya mengidolakan tokoh-tokoh kartun Seperti Superman, Batman, Naruto, dan sebagainya Ada lagi yang mengidolakan para penyanyi Seperti Koboy Junior Smash Jari Bell Dan masih banyak lainnya Lantas Apakah anak-anak yang mengidolakan artis-artis itu salah? Apakah anak-anak yang menyukai tokoh-tokoh film itu keliru? Kalau mereka hanya menyukai musiknya Kalau mereka sekedar menyukai lagunya itu Tidak apa-apa Tapi Kalau anak-anak itu sampai mengikuti tingkah laku Dan perbuatan penyanyi tersebut Maka itulah yang berbahaya Kenapa? Karena para penyanyi itu hanyalah manusia biasa Yang bisa salah dan lupa Hadirin Rahimukumullah Alaikum Lantas siapakah sosok yang pantas untuk kita idolakan? Yang pantas untuk kita ikuti tingkah laku dan perbuatannya? Yang pantas untuk kita idolakan? Tidak lain adalah Junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Mengapa kita harus mengidolakan beliau? Mengapa kita harus mengikuti ahlak beliau? Karena beliau Nabi Muhammad SAW Mempunyai ahlak yang mulia Senantiasa jujur Perkataannya menyejukkan hati Senantiasa kasih sayang terhadap sesama Sebagaimana firman Allah SWT A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wa innaka la'ala khulukin azim Sesungguhnya engkau Muhammad Mempunyai ahlak yang agung Nabi Muhammad SAW Juga pernah bersabda Innama bu'ittu li'utammima makarimal ahlak Sesungguhnya aku diutus Untuk menyempurnakan ahlak yang mulia Hadirin yang dimuliakan Allah Pernah pada suatu hari Nabi SAW Hendak menuju Kaabah Di tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW Merasa ada yang tidak biasa Ternyata Pada hari itu Nabi SAW Tidak menjumpai orang kafir Kurais Yang biasa melempari beliau Dengan kotoran Yang sering ludahi Nabi Ketika beliau Hendak menuju Kaabah Setelah Nabi SAW Bertanya kepada tetangga Ternyata Si kafir Kurais Tadi sedang sakit Setelah mendengar Hal tersebut Apakah yang dilakukan oleh Nabi Apakah Nabi merasa senang Karena orang yang biasa Melempari beliau Ternyata sedang sakit Ternyata Nabi Muhammad SAW Malah ikut prihatin Dan berniat Untuk menjenguk si kafir Kurais Tadi Ya Begitulah Nabi Muhammad SAW Mengajarkan pada umatnya Beliau senantiasa Mengajarkan pada kita Agar jangan membalas keburukan Dengan keburukan pula Akan tetapi Balaslah Perbuatan buruk Dengan kebaikan Singkat cerita Setelah Nabi Muhammad SAW Menjenguk si kafir Kurais Tadi Maka orang Kurais Tadi merasa bersalah Dan memuji sifat beliau Rasulullah SAW Akhirnya Ia pun Masuk Islam Dan mengakui Nabi Muhammad Sebagai utusan Allah SWT Alangkah Indahnya Hidup ini Andai dapat Ku kejut Tanganmu Moga mengalir Keberkatan Dalam diriku Tidak ada kata yang dapat Aku ucapkan Hanya Tuhan Tuhan Tidak ada kata yang tahu Ya Rasulullah S.A.W.A.W.A.W.A.M.A.W.A.W.A.W.A.W.A. salallahu alaihi wasalam mari kita sejenak bersolawat salallahu alaihi wasalam di tepeki menuntut ilmu didampingi ustad-ustadahku mau tahu idolaku nabi muhammad lah sudah tentu nabi muhammad pantan kita ahlaknya sungguh mulia kalau kamu cari idola pilihlah nabi muhammad saja kalau ada sumur di ladang bolehlah ku numpang mandi kalau ada umurku panjang bolehlah kita berjumpa lagi demikian yang dapat kami sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan burung irian burung tindrawasi cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati